Ya, di video ini saya akan membahas ulang mengenai ring balok Hippie, Quantifier Pro yang terdapat acian, kemudian terdapat juga balok untuk ring balok ataupun sloof. Tidak masalah ya, ini tidak masalah sebenarnya. Hanya pola pikir, pola pikir kita itu bagaimana cara mengolahnya ini. Seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi semakin bagus pola pikir kita, semakin bagus juga menerapkan pada sebuah objek atau pekerjaan kita. Seperti itu. Ya, di sini kasusnya sebenarnya review dari ini ya, Quantifier Pro Ring Balok Plasteran Acian. Ya, videonya sudah diluncurkan terlebih dahulu. Cuman ada respon baru sih ya. Responnya seperti ini. Kalau muka ring yang kita set sebagai aci plus pesteran bisa tidak. Karena repot ya, kalau mesti bikin model setipis itu dan keliling. Banyak jalan menuju Roma sebenarnya ya. Walaupun ya mungkin tingkat, tingkat keahlian menguasai teknik modeling itu beberapa user berbeda-beda ya. Oke, ini saya hapus. Nah, saya akan contohkan yang ini dulu ya. Ini akan saya putar. Seperti ini. Ini saya hide sementara. Oke. Cukup sementara ya itu. Ini saya explode. Kemudian saya ke model info. So, component axe. Saya bisa melihat komponen axe-nya. Dan Ini saya reset dulu. Sudah di posisi semestinya ya. Kemudian saya masuk ke assembly disini. Nah, ini sudah masuk ya. Saya akan tes. Oke, sepertinya disini plesterannya sudah ikut ya. Terlihat jelas disini plesterannya sudah ikut. Bahkan pembesiannya pun ikut. Kan gak mungkin kita harus menggambar satu-satu, modeling satu-satu kan ribet. Ya, jadi Ribet atau repot ya. Ya, sebenarnya banyak jalan. Banyak jalan untuk proses ini ya. Tidak hanya satu-dua saja. Melainkan ada banyak jalan. Seperti itu. Nah, ini sudah gak saya butuhin. Pakai teknik modeling menggunakan profile builder. Ini juga bisa. Seperti ini. Jadi kalau kita punya ring balok cukup banyak. Katakanlah seperti ini. Selesai. Ini sudah ada dindingnya ya. Plesterannya. Sebenarnya ini sudah dibahas pada Assembly profile builder untuk dinding. Ya, sebenarnya dinding plesteran itu sama. Cuman terkadang beberapa siswa saya juga ada yang seperti itu ya. Jadi beberapa siswa. Saat Ini saya rubah ya. Saat ini saya rubah. Ups. Nah, saat saya rubah seperti ini. Mereka mengacu. Kenapa dinding ada seperti ininya? Padahal ini cuma model. Ya, ini hanya model yang memang diterapkan. Ini sebenarnya sama. Dinding. Dinding. Ya. Bahkan ada beberapa siswa. Kalau ini saya rubah materialnya menjadi Beton semua. Warna beton. Mereka menganggap itu beton. Padahal belum tentu. Ya, ini tergantung mindset dari yang mengendalikan SketchUp itu sendiri. Ya. Di sini saya memberikan pemahaman. Supaya bisa dikembangkan ya. Jadi. Untuk pemodelan. Sebenarnya sama. Ini dan dinding itu sama. Gak ada perbedaannya sama sekali. Nah. Untuk proses awal ini sudah ya. Jadi. Ini kita menggunakan profile builder. Ya. Untuk assembly-nya. Dan kita langsung mendapatkan. Yaitu. Balok sloof. Kemudian pembesiannya. Kemudian. Dinding luar. Dinding. Dinding luar. Dinding dalam. Ya. Ini untuk plesterannya. Plesteran luar. Plesteran dalam. Seperti ini. Jadi kita sudah dapat semuanya. Lalu. Untuk menanggapi. Respon. Berikut ya. Karena repot ya. Kalau mesti bikin model. Seti bis itu. Dan keliling. Sebenarnya tidak. Sudah ditunjukkan disini ya. Kita bisa pakai. Assembly-nya. Profile builder. Itu cukup cepat. Gak perlu. Gak perlu repot ya. Tergantung. Yang mengendalikan sketchup itu. Usernya. Jago modeling. Atau tidak. Cuma seperti itu aja. Kalau muka ring yang kita set. Sebagai AC plus plesteran. Bisa tidak. Bisa saja sih. Nah. Contoh seperti ini. Ini adalah baloknya. Nah. Sedangkan. Quantifier Pro sendiri. Ya. Itu membaca luas permukaan. Ini ada luas meter persegi. Ada luas permukaan. Kalau luas permukaan. Yang dihitung adalah semua permukaan yang ada. Ya. Sedangkan luas meter persegi. Yang dihitung satu luasan saja. Ya. Seperti itu. Nah. Bagaimana menerapkan. Ini saya geser dulu. Seperti ini. Dan saya explode. Ya. Oke. Di sini saya akan mengeluarkan. S4U Paint. S4U Paint. Karena kita ingin. Hanya bidang-bidang ini. Tidak mungkin dong. Kita explode ini satu persatu. Kalau jumlahnya banyak. Itu nanti tambah repot. Jadi. Kita menggunakan. S4U Paint. Katakanlah. Saya ingin. Ini. Warna. Merah. Atau apapun. Ya. Di bagian ini. Ya. Bagian yang di plaster inilah yang akan. Di warna inilah yang akan kita hitung. Aciannya. Ya. Di sini yang kita hitung aciannya. Oke. Nah. Di sini. Kita akan lihat. Yang merah ini ya. Nah. Merah ini. Satuannya method persegi surface. Analisanya akan masuk ke sana. Ya. Kita cek. Ini ring baloknya. Kalau kita masukkan ke ring balok itu salah. Ya. Jadi masuknya ke sini. Aci Blaster Run. Kita try. Ya. Kita coba. Bisa gak dimasukin ke sini. Ya. Tidak ada data. Ya. Jadi kita harus modifikasi. Cara modifikasinya cukup simpel sebenarnya. Ini ada color B. Ya. Ini sudah. Oke. Kita sudah punya. Laporan seperti itu. Jadi kita tinggal. Export. Ya. Oke. 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 Saya export di sini. Contoh ring balok quantifier pro data. Oke. Sekarang saya modifikasi ya. Ini ya di dalamnya tadi ini ya Jadi yang berwarna yang ini Nah saya akan copy bagian ini saja Nah ini plesteran dan hacian Oke ini saya insert dulu Saya beri ruang Iya ini sudah cukup ya Oke disini Nah ini adalah surface ya Satuannya surface ingat ya Untuk bagian ini gak bisa Satuan meter kubik Satuannya hanya Meter persegi Ini saya Delayed Nah seperti ini Dan saya save Seperti itu ya Saya save Dan kemudian saya buka lagi disini Dan saya file excel Contoh ini ya Kemudian saya import Oke Importnya selesai Mari kita periksa Apakah ini berhasil bekerja atau tidak Kita disini melihatnya pada laporan material ya Jadi untuk bagian ini kita melihatnya pada laporan material Ini sudah ada ya yang color Nah ini dia Oke sekarang kita Lihat ringkasan biayanya Oke Ini kita seleksi Disini materialnya Oke kita cek dulu Sepertinya ada yang bermasalah disini Material Plaster run Oh iya Kita ada kekeliruan disini ya Untuk penamaannya Pada penamaannya kita ada kekeliruan Kita cek Nah ini harusnya Gak seperti ini Gak seperti ini Ini harusnya color B06 Saya close dulu Ini saya export ulang Oke Saya export ulang Seperti ini Ya Sudah masuk ya Oke Saya simpan Ini sudah disimpan Dan Saya import Oke Sekarang kita cek lagi Untuk bagian ini Material Color B6 Ya Atas sendiri kita Hilangkan Oke Nah disini sudah Ada ya Oke disini sudah ada Plasteran Acian Ya Semuanya sudah masuk Kita tinggal memasukkan Harga saja Pada color B06 Ya Jadi kita bisa mengetahui Berapa Untuk color B06 Itu Ini Luas permukaannya Adalah 0,4 Kemudian Kita bisa Melihat detail Biaya juga Ini detail Biaya Keseluruhan ya Jadi Yang ini juga Terhitung Untuk Bagian ini Juga terhitung Ya Ya cuman Seperti itu Cukup Simple ya Jadi Pakai metode Yang mana Mau metode Yang ini Atau Metode Yang ini Masih banyak lagi Metode Lainnya Ya Semuanya tinggal dipilih Pakai metode Seperti ini Atau Pakai metode Seperti ini Kalau pakai metode Seperti ini Ini harus Memberikan Permukaannya Warna Ya Satu persatu Di keseluruhannya Lalu apakah bisa Sketchup Memodelkan Seperti ini Langsung Sudah ada Warnanya Seperti ini Ya Langsung Sudah ada Warnanya Seperti ini Kita harus membuat Komponen Ya Kita harus membuat Komponen Dan yang sudah jadi Tinggal di copy Dipaste Digabungkan Seperti ini Terus jumlahnya Berapa Seperti itu Teknik pembuatannya Kalau menggunakan Rectangle Tool Seperti ini Ya Kita gak mungkin Dapat ininya Teksturnya Untuk samping-sampingnya Kita harus Memasukkannya One by one Dan itu cukup lama Ya Tinggal dipilih Mau yang efisien Atau yang Teknik lambat Kalau mau yang efisien Pergunakan Profile Builder Seperti ini Jadi Semuanya Include Jadi satu Selesai Sedangkan yang ini Untuk seri Pewarnaan Seperti ini Itu Tekniknya cukup lama Jadi kalau mau Cepat-cepetan Ada Semisal Plasterannya Bila memang itu Di ring Balok Atau Sloughnya Itu cepat Menggunakan Profile Builder Ya Masih banyak Cara lagi ya Jadi tidak hanya Ada satu Dua tiga cara Tapi banyak sekali Cara Untuk mempercepat Proses pekerjaan Sebagai Operatornya SketchUp Ya Jadi Banyak sekali Trik-triknya Banyak sekali Anda bisa mengetahuinya Di Wahyu Ace Group Kita banyak sekali Mengupas Trik-trik Bagaimana proses cepatnya Supaya User di Indonesia Bisa Melakukan teknik Pemodelan Super cepat Efisien Dan menghemat Waktu Seperti itu Ya Semoga ini bisa Menambah Wawasan Ya Karena ini Sebagai edukasi Ya Semoga bisa Menambah Wawasan Dan pengetahuan Baru Tergantung sekarang Anda memilih Seperti apa Selamat belajar